Bikin lapar, lapar terus! Bogor itu emang gak pernah mati sama kulinernya ya Besti? Di daerah Panduraya Kota Bogor, ada nasi telur yang lagi viral banget di sana. Penasaran gak sih sama kenikmatannya? Assalamualaikum! Rame, rame. OMG Besti, liat tuh yang makan udah serame itu Besti. Pencah sama Anwar jadi makin kepo banget tuh sama kenikmatannya. Ibu dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jauh-jauh Jakarta. Ibu rela-rela dari Jakarta makan ke Bogor buat makan telur derendo ini. Udah pernah cobain? Oh baru. Pertama kali. Tahu ini dari mana? Media sosial apa? Dari media sosial. Nah sekarang kita berdua sama-sama baru nyobain ya Besti. Aku selamat makan ya. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan ya Besti. Yang gak puas cuma makan nasi dan telur dadarnya aja. Di sini juga ada aneka lauk yang pastinya bisa bikin perut berdenda. Ada tulang rangu balado, taruh cabai hijau yang semenggoda itu Besti. Yang Pontianak. Aku sudah lihat ini nih. Darendo. Nah kalau yang Pontianak ini jadi sama mereka. Mereka dikasih bumbu lagi guys tuh lihat. Ini kayak bumbu bawang putih pakein kecap guys. Ternyata mereka rame. Ini ada bihun juga isinya. Ada bayam digoreng dikrispi. Sama ada sambal dadak gitu loh. Oh sama nih. Kalau Anwar lihat ya. Sambal orek. Mari kita cobain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ui ui ui. Ada nasi. Ada sejemput bihun ya. Yang udah dikecapin sama sambal sekorek nasinya. Mari kita cobain Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ui ui ui. Telurnya benar-benar gurih. Walaupun cuma nasi dengan telur. Tapi benar-benar bisa sememikat itu loh Besti. Rasanya ya manis. Bawang putih yang digoreng kering itu. Ini anwar. Nah ini kalau punya anwar. Telur. Dia tuh memang gak jauh beda sama telur. Mba Redo punya padang. Ada. Dalamnya basah. Luarnya masih garing-garing. Pokoknya kalau telur diolah apa aja masih enak. Enak. Enak loh ini. Pakain sampal dadaknya. Pakain nasi. Uwak-uwak Besti. Mari kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya yang garing dan gurih. Emang deh bikin telurnya jadi naik kelas rasanya. Wui ui. Gusti. Ini enjul. Padahal kita baru makan telur doang. Sama sambalnya. Bihunnya enak. Ancaman guys. Bihunnya kenyal. Gede. Dan ini bukan asal aku pikir. Yaudah. Mereka asal bikin bihun. Taruh aja gitu. Buat temen. Ternyata bihunnya juga bener-bener rasanya enak. Endol. Suri endol. Guna. Kalau udah ketemu nasi sama telur gini. Gak boleh sendirian Besti. Beuh nikmatnya suapan demi suapan. Sampai gak mau berhenti. Cumi bala kutak. Cumi hitam. Selain dia punya telur yang nikmat. Ya. Mereka jual cumi bala kutak juga Besti. Nah lihat. Mereka cuminya pakai cumi basah ya. Hitamnya pakai tintanya. Ini dari aromanya aja aroma sedap ya. Ini makanan favorit aku. Bismillahirrahmanirrahim. OMG Besti. Makan nasi, telur, dan cumi bala kutaknya. Ya ampun. Pasti mengguncang lidah dan lambung. Kayak cumi-cumi yang kayak item-itam begini nih. Terus setiap suatu kayak kenyal gitu. Dan ternyata si pintar cumi itu bikin makanan enak. Apakah udah diangetin terus. Aduh. Makin nyerep. Itu yang namanya ancaman. Makin nyerep bumbunya. Ditambahin sama aneka lauknya yang pedes gurih ini semakin menggelora di lidah. Dia tuh happeningnya pakai telur. Darendo itu. Tapi tetep. Gak mungkin dong orang makan pakai telur doang. Jadi kayak ada sayap bisa kayak cumi hiteng. Ini ada paru yang kita mau cobain sekarang. Sama ada nih. Ini dia kayak tulang gitu. Tulang rangu diosing sama mereka. Jadi harus pintar sih kalau mau masak ya. Bener. Yuk. Paru, cabai hijau. Konsep cabai hijau-nya adalah konsep cabai hijau endol. Kacau. Yang ditubis mateng ya. Mateng sekali ya. Ini enak banget. Parunya itu dia bau amis guys ya. Dia bener-bener fresh banget. Parunya gak kering ya. Gak kering. Dan cabai hijau-nya aku suka banget. Konsepnya itu pedes gurih. Aku pernah samain ini ya Warth. Sama. Tadi aku pikir. Terserah kasat mata ini adalah kentang goreng. Bukan. Ini adalah. Ini kayak tangkar gitu. Kayak tulang rangu guys. Tulang rangu yang di balado. Merah. Oh my gosh. Pake nasi. Aduh ya Allah. Tolang. Ini mau banget. Excellent. Bener-bener kawin. Dan ternyata. Sebabu ini merah banget tapi dia gak pedes. Iya. Satu sampai sepuluh pedesnya ada di enam. Papalnya enam menurut Anwar ya. Ini enak ini. I can't believe this feeling. Buat kamu yang penasaran. Bisa langsung cobain aneka telur dan lauk-lauk ini yang ada di kota Bogor. Selamat mencoba Bestie. Dan disini mereka jua jus juga ya. Biasanya jus seger-geri-geri banget tuh. Cheers. Mari minum. Ini dia real. Apa namanya buah apa namanya? Sirsat. Sirsat. Ini juga aku mangga. Makanya mereka namanya jus su. Jadi bener-bener real dari buah-buahan asli ya guys. Guys ini enak banget. Cheers. Guys. Mana minum. Oke Bestie. Dan sekarang saatnya kita kasih rating dari satu sampai sepuluh untuk Darendo. Ya. Yang ada di Panduraya Bogor. Dari satu sampai sepuluh. Kira-kira berapa gak? Kira-kira. Satu. Yes. Ini bener-bener enak banget buat makan, buat minum. Tandanya bikin lapar. Apro.